Intro Ada beberapa pertanyaan Dari media sosial Suara Tebu Irang Salah satunya dari yang punya akun Indiar Underscores Indiar Pertanyaannya Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah jika sudah melakukan mandi junub Ketika mau sholat Tidak perlu wudhu lagi Apakah setelah mandi junub Kalau mau sholat tidak wudhu lagi Pertanyaannya Setelah wudhu kentut apa enggak Setelah mandi besar Kan sudah Suci semua ya Tetapi setelah mandi besar Itu Mengalami hal-hal yang Batalkan wudhu atau tidak Seperti senggolan, laki perempuan tanpa alas Kentut, memegang kemaluan Kalau itu akhirnya kan batal lagi Harus wudhu Tapi kalau seandainya Tidak Setelah mandi besar Kok tidak kentut-kentut Tidak Pegang-pegangan Laki perempuan Tidak melakukan yang membatalkan wudhu Ya Sudah Sudah Tetap suci Jadi Perlu dirinci nih Kalau setelah mandi besar Itu kan wudhu Ini bisa katut Bahasanya Tapi kalau setelah mandi besar Kok mengalami hal yang Batalkan wudhu Seperti tadi Memegang kemaluan Senggolan laki perempuan Tanpa alas kulit Bertemu kulit Yang bukan makhlumnya Senggolan suami istri Itu kan Membatalkan wudhu Ya harus wudhu lagi Kalau mau sholatnya Nah itu Kalau memang Setelah mandi besar Ada dua kemungkinannya Saya kira itu Mungkin